Komisi 11 DPR RI mengkritisi tidak tercapainya target pendapatan negara dari sektor pajak, sementara pendapatan negara dari sektor bea dan cukai selalu melampaui target. Komisi 11 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Eriko Sotarduga, melakukan kunjungan kerja spesifik ke kantor Kementerian Keuangan wilayah Jawa Timur bertempat di Aula Kanwil, Direkturat Jenderal Bea dan Cukai, Jawa Timur I. Pertemuan membahas tentang penerimaan negara meliputi pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yang menjadi sorotan Komisi 11 DPR RI kenapa pendapatan pajak tidak pernah tercapai, sementara bea dan cukai selalu melampaui target. Harus ada penjelasan yang lebih komprehensif, lebih terinci, dan itu yang kami mintakan secara tertulis seperti apa, supaya ini juga nanti menjadi bahan bagi kita membahas dengan Kementerian Keuangan. Apakah memang target yang diberikan terlalu besar sehingga tidak bisa dicapai, ataukah memang targetnya seperti Dirjen Bea Cukai ini justru lebih kecil daripada yang seharusnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Supriyatno menyoroti kinerja Direkturat Jenderal Pajak yang selalu tidak mencapai target pendapatan pajak. Untuk itu Supriyatno mendorong agar dibentuk panja perpajakan, panja bea cukai, dan panja PNBP. Antara rencana dan realisasi, antara target dan realisasi tidak pernah tercapai. Bagaimana caranya kinerja perpajakan ini menjadi lebih baik. Itu yang harus kita soroti dan kita lakukan bersama. Makanya nanti kita akan ada panja perpajakan, panja bea cukai, panja PNBP, dan panja pembiayaan APBN. Dari Surabaya, Jawa Timur, Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Jawa Timur, Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan.